Aku nanya sama Tuhan berkali-kali, ya Tuhan aku tuh cita-cita aku kan jadi pelukis, aku masuk ke sini itu siapa yang menjerumuskan kan? Siapa itu yang menjerumuskan? Tanggung jawab tak? Tuhan harus bertanggung jawab dengan kehidupanku. Iya, sama anda bersama saya lagi, Ropip disini, guys, di Talk Sinema, lagi-lagi bersama partner saya, Beri Kari dengan tamu kita hari ini, Mas Jehan Angga. Selamat datang. Kok masih gak ekspekkan akan seheboh dan senorak ini kan? Daya jualnya di situ, mas. Noraknya ini loh. Biar apa sih, triak-triak itu, biar apa gitu. Jadi gitu, Mas Jehan ini tuh cutting sepuh kita nih. Iya, benar-benar. Alumni jauh banget ya. Jadi harusnya kita duduknya di sini. Oh iya, benar-benar. Monggo, Mas. Eh, gak boleh ngerokok dulu, berarti kita seharusnya. Iya, benar. Iya, benar. Iya, kalau itu biasa gini, kalau misalkan itu kayaknya 5.000 dapat surya 2 ya. Ah, itu. Tapi gak tau di kampus mana, gak tau ya. Iya, gak tau. Katinya yang mana, gak tau. Dan di kampus mana, gak tau. Tapi kampus kita? Kampus kita bagus, ya kan? Ah, bagus. 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 Benar ya. Iya, Mas Jehan Angga. Mas Jehan ini kan sudah kita, aku dari pertama masuk kampus nih, Mas. Aku langsung, di saat itu nih, ini jujur nih Mas, benar nih. Jadi aku masuk, aku langsung tahunya tuh lagi rame, ya itu film yang nengkainnya aku ngetek di koe. Nah, yang mana itu lu terdengar lah nama Mas Jehan Angga ini. Yang mana aku tau, Mas Jehan nih, waktu itu ngederek kan Mas di situ. Nah, di situ dan habis itu, tidak lama bersama dari sana juga, mulai terdengar lah namanya lagi kalau Mas Jehan ini akhirnya fokus di sutradara akhirnya. Yang terakhir kali ini apa berarti Mas, film yang keluar terakhir? Yang terbaru itu nanti rilis tanggal 5, nonton di biskub. Yoi. Yoi, boy. Beli pre-order juga. Jadi, judulnya Seni Memahami Kekasih. Seni Memahami Kekasih. Dari bukunya Agus Mulyadi atau Agus Magelangan, kalau kalian tahu. Sebuah Seni Untuk Memahami Kekasih. Jadi, itu sebenarnya bukan buku cerita alias bukan novel. Itu tuh buku curhatan dari kumpulan tweet ataupun celotahannya Agus Mulyadi ke bersama dengan istrinya. Jadi, buku itu dibuat sebelum dia menikah dengan Kalis Mardiasi. Oh. Jadi, itu buku untuk Kalis Mardiasi sebenarnya. Iya, iya, iya. Pokoknya. Lockletter lah ya. Lockletter lah ya. Iya, dari situ terus filmnya dibuat berdasarkan kehidupan pribadi mereka. Mulai dari bertemu sampai terus kemudian akhirnya menikah bersama. Dan liku-liku kehidupan di antara keduanya. Keduanya. Sampai setelah menikah pun. Belum. Belum. Oh, emang pas PDKT lah ya. Gitu ya. Boleh itu ditonton. Nanti GES ya, nantikan saja. Tahun ini berarti ya, Mas? Tahun ini tanggal 5 September. Tahun ini tanggal 5 September. Bentar lagi. Tahun ini berapa nih, guys? Tonton di bioskop. Jangan dibajak. Pre-order. Itu ya, bes. Langsung promo. Gak apa-apa, Mas? Emang itu tujuannya. Gak apa-apa, Mas? Banyak-banyaknya pokoknya. Biar pada ditonton di situ. Tapi denger-denger, Mas Jehan juga yang menyaterda daerah ini ya. Maka I'm Coming. Ya. Iya gak sih? Itu juga adaptasi ya, Mas? Kalau gak salah. Sebenarnya, bukan adaptasi ya. Jadi itu ceritanya dibikin bareng. Oh. Ceritanya dibikin bareng. Jadi itu cerita punya Salamun Ali sama Mas Bagus Bramanti. Terus habis itu, itu sudah jadi format naskah kalau gak salah. Aku malah belum tahu format naskahnya seperti apa. Cuma baca. Baca sinopsis panjangnya. Belum jadi novel. Terus kemudian, waktu itu aku diminta sama Dapur Film untuk menulis. Sebenarnya menulis. Menulis dan co-directing. Cuma, waktu menulis, karena ada tim ya bareng-bareng ya. Terus kita ngerasa kayak, kayaknya perlu diganti deh. Kita gak punya, sama sekali gak punya background Sunda. Karena memang tulisannya berlatar Sunda gitu. Oke, oke. Gimana kalau misalnya kita tarik ke Jawa. Jawa, Jawa Tengah atau Jogja gitu. Nah, terus akhirnya kita tarik ke situ. Terus culture dan lain sebagainya. Termasuk persoalan dan lain sebagainya. Kita create bareng-bareng. Terus akhirnya jadi sebebas mungkin lah pokoknya. Film itu sebebas mungkin. Judulnya sebenarnya awalnya bukan Mekah M. Kaming. Tapi Haji Hoax. Haji Hoax. Oh, Haji Hoax ya. Haji Hoax. Awalnya begitu. Cuman karena produser meminta judul yang lebih ramah di telinga. Lebih ramah di telinga. Lebih ramah di telinga, makanya diganti Mekah M. Kaming. Sebenarnya aku sama Mas Hanung sepakat untuk, waduh gak usah pokoknya judulnya gak usah diganti Haji Hoax aja gitu. Karena itu lebih nendang gitu. Lebih nendang, bener. Lebih ada bumbu-bumbu. Enggak apa-apa. Maksudnya, aku sama Mas Hanung sama-sama anak pondok pesantren gitu loh. Jadi kami berdua punya background yang lumayan kuat untuk. Kalau misalnya nanti. Kalau misalnya ini film ada yang mau masalahin, kita maju paling depan gitu. Sebenarnya begitu, tapi kan yaudah lah. Gak apa-apa lah. Ini kan karena ini film bareng-bareng, ya sekali lagi film itu kan terlibat. Film itu dibuat dari keterlibatan banyak orang, banyak wihah. Ada yang merasa kira-kira gak kuat lah untuk backing itu ya. Ganti aja. Begitulah kira-kira. Agar tidak panjang nanti kayak yang lainnya. Maksudnya kalau misalnya kamu sama Mas Hanung kan udah siap nih. Tapi yang lainnya kita gak tahu. Akhirnya kejalan damai lah ya. Tapi abis itu ada mas? Kejadian-kejadian kayak setelah dengan judul mereka sama kami ini ada yang kayak gitu-gitu. Yang ditakutkan. Enggak sebenarnya gak ada. Orang kita promosi aja hashtagnya Haji Hoax. Hashtagnya udah Haji Hoax. Aku ngomong di depan udah ini soal haji bohongan gitu. Orang-orang yang ketipu haji. Tapi terus kemudian sebenarnya dia gak berangkat haji terus pulang. Tapi tiba-tiba pake emblem haji. Pake emblem haji bener. Udah terlanjur malu lah ya. Dari enon jenulan. Itu kan gak masalah sebenarnya. Dan itu mungkin bisa jadi ada memang juga yang malunya setidaknya ya dalam hal itu. Gengsi lah ya. Tapi ngomong-ngomong nih mas. Perkara menyutradarai ini berarti kan sebenarnya dari waktu masih mahasiswa itu sudah fokusnya menyutradarain. Ini ada cerita yang menarik ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Aku pengen cerita banyak sih sebenarnya. Tapi ya nanti kalau misalnya mau dipotong-potong sudah kebapak. Udud meneh. Boleh. Boleh. Buat lagi. Ini dua hari nih kita obrolkan. Sampai supuh gak apa? Sampai supuh jelas. Sampai supuh. Kita potongnya jadi 15 part lah ya. Apa itu orang yang datang sana? Enggak usah peduli. Ngobrolnya kita pokoknya. Mereka keep rolling kok. Nanti sahur ya. Saya lupa ya. Orangnya tim produksi. Jadi tuh sebenarnya aku masuk, bagi yang belum tahu ya ini, aku dulu kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terus kemudian waktu itu pertama kali mendaftar, aku enggak masuk di jurusan televisi. Oh iya? Iya. Aku daftarnya ke seni rupa. Niatnya bercita-cita pengen jadi pelukis. Ya, cita-cita awal itu ya. Awal, jadi pelukis. Terus habis itu sama kakakku diminta untuk, jangan saingannya banyak. Oke, siap, siap. Karena kakakku adalah yang pelukis. Oh. Ada yang pelukis, ada yang kurator, ada yang dosen gitu lah. Nah, terus habis itu, yaudah ngambil formulir lagi untuk daftar di jurusan yang kira-kira orang kayaknya enggak minat. Ya, yang kayaknya paling dikit deh ini kayaknya. Kayaknya paling dikit gitu. Potensi tembusnya gede ya. Media rekam jurusan televisi, apa itu? Apa itu? Apa itu guys? Nanti lulus service TV. Kan pertanyaannya seperti itu, biasanya ya. Terus, yaudah lah masuk situ, aku ngabisin dua semester. Ngabisin dua semester di sana tuh, aku sama sekali enggak paham soal televisi, film, ataupun hal-hal yang berbau merekam lah. Ini kesenian macam apa ini merekam ini? Apa ini merekam ini? Ini apa sih? Enggak paham. Seni apa ini? Enggak paham. Terus, waktu itu aku habisin buat gambar, pameran, terus habis itu ngikut, ya kadang-kadang instalasi gitu. Cuman, terus suatu ketika itu diajakin produksi ya, diajakin produksi sama kakak-kakak kelas. Karena kakak-kakak tingkat waktu itu kan banyak banget tugas akhir ataupun kayak misalnya mata kuliah praktika. Dulu kan namanya praktika, praktika 1, 2 itu. Nah, itu kan harus melibatkan banyak orang gitu ya. Mau enggak mau kan mereka harus nyari kru. Sedangkan nyari kru di luar kan susah. Adanya adik tingkat yaudah itu dimanfaatkan. Senioritas. Senioritas. Terlantai komando. Tidak ada senior simbolisme. Pemanfaatkan jelas. Sampai sekarang kok itu, Mas. Mau enggak mau ya aku harus ikutkan. Ya udah mulai dari ngulung kabel, terus habis itu ngurusin genset, bikin kopi, ngebum, asisten telco, dan lain sebagainya lah pokoknya. Sampai berlangsung satu semester kalau enggak salah. Terus habis itu aku ngerasa kayak, oh ternyata begini ya bikin film tuh. Ya, gitu. Baru tahu ya. Baru tahu. Oh, gila. Oh, ini maksudnya. Jadi selama dua semester diajarin mata kuliah yang awal-awal itu penyutra dan satu, kamera satu, dan lain sebagainya. Apa tuh ibu? Oh, boy. Tapi akhirnya melalui proses di lapangan itu aku jadi ngerti gitu. Terus habis itu barulah kepikiran buat bikin film sendiri gitu. Terus aku ngomong sama teman-teman yang satu circle, walaupun sebenarnya kan kalau dulu ya di jaman itu ada circle-circle. Kalau sekarang enggak tahu ya. Kalau dulu banyak apa. Circle-circle ini kayak gimana maksudnya? Jadi kayak misalnya begini. Dikasih tugas apa untuk berkelompok gitu kan. Terus habis itu kan membangun kelompoknya sendiri. Lima orang, sepuluh orang gitu lah pokoknya sendiri. Nah, aku bagian dari circle yang orang-orang itu enggak mau pada ikut. Oke. Yang pasif-pasif lah ya berarti. Enggak diajakin sama circle-nya siapa gitu terus akhirnya kita berkumpul jadi satu circle sendiri. Jadi satu circle. Yang isinya itu orang-orang enggak jelas, enggak paham film, enggak pas. Enggak minat lah ya pokoknya. Enggak minat pokoknya. Nah, tapi tiba-tiba kita disatukan dalam satu kelompok dan tugasnya itu sebenarnya simpel. Dari mata kuliah dua atau tiga gitu. Dijadikan satu kayak misalnya tata artistik dua. Terus habis itu kamera dua. Terus habis itu. Editing enggak belum? Management produksi sama editing kalau enggak salah. Jadi itu kan. Sinergi gitu ya? Ya, itu dikumpulin jadi satu tugas. Ah, iya. Nah, waktu ngerjain itu kok ndelalah itu dosen pada suka. Karena sesuai dengan tugas yang diberikan gitu. Dan nilainya paling baik. Padahal kita adalah orang-orang yang tersingkirkan dari budaya-budaya. Daripada circle-circle tadi. Terus habis itu, dari situ kita ngerasa kayak, uh, kayaknya menarik nih bikin film. Kan udah pengalaman di luar masing-masing kan. Maksudnya sudah diajakin bikin film dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya, aku sama teman-teman ini membangun satu komunitas untuk yuk kita fokus bikin film bareng terus gitu. Eh, judulnya. Namanya Red Lens waktu itu. Film pertama yang kita bikin sebenarnya tugas, tapi terus kemudian kita bikin lagi. Karena gara-garanya aku punya ide. Sebenarnya aku editor. Editor sama ngesound seharusnya ya. Seharusnya aku boomer gitu loh. Tapi terus kemudian sama teman-teman gini. Lah kan kamu yang punya cerita. Ya kamu yang lerek. Tanggung jawab sama cerita tanggung jawab. Diserahkan gitu ya. Silahkan, silahkan. Biar cikur ya. Akan gitu loh. Lah kok aku kan gitu. Seharusnya bukan aku. Seharusnya ada temanku satu lagi namanya Agung. Dia kakak tingkat satu, apa namanya, satu letting gitu loh. Kakak tingkat tapi satu letting. Terus, harusnya dia yang lerek gitu. Tapi terus dianya kayaknya waktu itu sibuk ini. Apa namanya, sibuk satu ngurusin kuliah. Yang kedua kayaknya jadi ini deh. Jadi ekstra di film apa gitu. Oke oke. Laki kerja lah pokoknya ya. Laki kerja. Terus habis itu yaudahlah aku harus menarik film ini. Ya sudah gitu. Terus akhirnya dari situlah film pendek pertama ku. Judulnya Gara-Gara Bendera. Gara-Gara Bendera. Itu film sebenarnya cuma asik-asik aja. Bisa kita nggak punya duit. Kita malah justru pengen ngeluarin duit gitu. Karena kita pengen ngeluarin duit maka jangan disiasiakan dengan film yang terlalu berat. Mikir apa gitu. Yaudah kita bikin sesuatu yang hebat aja buat apa namanya. Nggak tahu nanti penontonnya siapa gitu. Nah terus bikinlah di situ. Setelah bikin, kita putar komentar pertamanya apa? Ini film apa ini nggak ada bobotnya. Gimana? Gimana? Itu tak putar di sini loh. Di apa namanya? Di... Kami cinema? Bukan, bukan. Cafe kok. Ada cafe baru buka gitu. Bincuk bukan? Aduh aku lupa yang namanya. Bincuk kayak lagi memutar apa? Tapi yang buka cafe itu dulu krunya dapur film. Oh oke. Terus kita dapat tempat di situ. Yaudah kita membuka layar di situ. Niatnya cuma pengen nontonin ke teman-teman yang kemarin pada Badwin. Kan aku angkatan 2008. Terus habis itu ada yang bantuin angkatan 2009 sama 2010. Terus habis itu yaudah kita cuma pengen nontonin ke situ. Tapi kita juga ngundang siapa aja yang mau ikut. Ya umum lah ya. Terus ada beberapa kakak tingkat gitu lah. Yaitu. Tiba-tiba ada yang spursi itu ya. Ini film. Nggak ada bobotnya. Terus bahasanya ngomong gimana? Betul? Apa gimana? Apa gimana? Yaudah. Ya kalau nggak ada bobotnya memang filmnya cuma buat menghibur. Tapi dalam mati aku marah. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Aku digituin. Terus habis itu aku ngomong sama produserku namanya Adele. Kita harus masukin film ini ke festival. Udah sesuatu lah gitu. Waktu muterin filmnya ke festival judulnya tetap gara-gara bendera. Tapi musiknya kita pakai musiknya orang lain. Jadi karena kita nggak tahu sama sekali bikin film itu kayak gimana. Kita nggak sampai di proses itulah pokoknya. Jadi aku nyomat musiknya Hans Zimmer kalau nggak salah. Waktu itu masukin festival. Kita masukin festival. Kita masukin festival. Kita masukin festival sama sekali. Terus masukin festival. Waktu itu festivalnya itu di. Apa namanya ya. Pokoknya salah satu kampus di Jawa Barat lah. Sudah tau kita masukin. Kita berangkat ke sana pakai akomodasi sendiri. Aku berdua sama dia gitu. Terus naik kereta nyampe sana. Hari dimana festival itu di gelar. Kita tuh nanya ke sekeliling. Nggak ada yang tahu. Nggak ada ini festivalnya. Nggak ada deh mas. Nggak ada acara itu. Ini fakultasnya ekonomi. Kan aku sama temanku. Aku sama Adil nanya ke orang lain. Oh kalau fakultas ekonomi di sebelah sana. Kita jalan tuh ke fakultas ekonomi di kampus itulah pokoknya. Terus habis itu kita ngeliat salah satu panitia mengenakan kaos biasa gitu. Tidak ada judul festivalnya atau apa. Biasanya kan kalau event kan orang pakai kaos eventnya kan. Nah itu enggak. Cuma pakai kaos biasa bawa selebaran A4 gitu. Selebaran A4 dengan tulisan Times New Roman gitu. Festival bla bla bla. Sama penunjuk arah gitu. Itu festival lagi. Itu tahun 2010. Itu tahun 2010 akhir. Terus habis itu yaudah lah. Kita ngeikutin jalan kesana. Kita pikir festival. Ternyata acara musik. Acara musik yang diisi sama temen-temennya mereka sendiri. Terus kita pulang dengan ini apaan ini. Tapi filmnya diputer? Enggak. Enggak ada itu acara musik kok gimana. Terus aku tanya saya. Udah kekwikin tuh info sokongan gitu udah lah gue. Dan iya mau terus habis itu yaudah. Dia bertanggung jawab dengan mencarikan apa namanya event yang lain gitu. Terus akhirnya menemukanlah festival film Solo waktu itu. Film itu tak kirim kesana gitu. Terus dijawab sama salah satu panitianya gitu. Terus ngomong bahwa apa namanya. Film kamu diterima asalkan musiknya diganti. Masih unzimmer ya itu? Akhirnya ada yang ngerti ya. Ini tuh unzimmer gitu. Musiknya harus diganti. Dan gitu tuh. Waduh. Waktunya kapan del? Aku bilang gitu tuh. Ini maksimal dua minggu. Wah jilat. Dua minggu bikin musik dengan durasi 23 menit. Terus habis itu aku punya temen anak musik lah pokoknya. Anak musik terus habis itu. Kita hanya berdua kita mainan gitar terus selesailah film itu dengan musik yang baru. Misik yang original ya? Misik yang original bikinan sendiri kita kirim kesana gitu. Aku berangkat kesana mau nyerahin materi baru. Bareng sama temen anak musik itu. Kan ke Solo tuh. Terus habis itu ada cuma ngasih pesan gini. Pokoknya ini kamu serahkan ke orang yang namanya Sugeng. Oke. Apa sih ini? Ini apa sih? Sugeng titik, Sugeng titik. Ketualangan buat gitu. Ketualangan. 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 Oke. Aku nyampe di festivalnya. Terus lihat. Wah ini festival beneran nih kayaknya. Mas yaudah. Yaudah. Ada apa nanya bioskop kecil gitu. Waktu udah pun gak gede tapi venue nya layak lah. Habis itu aku datang kesana mas pengen nyari panitianya yang namanya Sugeng. Namanya Sugeng. Bentar ya mas ya. Hariin tuh sama salah satunya. Keliling lah dia gitu. Mas gak ada ya mas yang namanya Sugeng. Mas saya mau ngasih materi ini. Lah diminta di email katanya mau di apa katanya disuruh kasihnya ke Sugeng gitu. Terus kalau panitianya yang ngerima materi disebelah sana mas. Terus aku datang kesana tuh. Terus habis itu waktu itu apa namanya. Aku gak salaman gak kenalan atau siapa gitu lah. Enggak pokoknya terus disitu ada dua orang lah gitu. Terus aku ngasihin materi terus habis itu mas kemarin yang email itu siapa. Lah aku. Jadi salah satu panitianya itu aku yang email gitu. Lah masnya namanya siapa? Nama aku Bayu. Dan Adel ngomongnya Sugeng. Terus habis itu namanya Bayu Pergas. Mas Bayu Pergas ini adalah programmernya. Mas di Mas Film Solo waktu itu pertama kali dibuka dan disampingnya ada Mbak Elida Tamalagi. Tapi sudah almarhum. Nah dia salah satu penggerak Kinogi di Jogja gitu. Dan waktu itu pertanyaannya mas Bayu cuma simpel. Film itu bagus. Menarik. Cuman kan musiknya Hans Zimmer. Kalau kamu sudah berhasil mengganti yaudahlah itu cukup. Kita gak mau dengerin lagi. Kita gak punya efektasi apa-apa. Tapi yang jelas itu. Yang jelas ceritanya menarik dan ini cukup menyenangkan filmnya gitu loh. Belum ada film yang se-gayeng ini gitu dari anak-anak Jogja gitu. Kamu anak isi? Iya. Oh kenal Bewe Perubahan Negara? Siapa itu? Siapa itu? Gak tahu aku. Terus habis itu Yosef Angginun siapa lagi? Gak tahu. Siapa banget tuh? Ismail Basbett gak tahu. Terus tapi Iva Iswancah kati tau? Oh tau. Gak kati kati kaku. Belum pernah ketemu tapi aku pernah nonton filmnya. Terus Edi Cahyono tau. Terus habis itu nyebut siapa lagi ya? Ulul albab tau? Oh tau. Nah itu sering bantuin aku dia gitu. Terus habis itu. Oh ya weh lah. Tapi besok pas festival bisa datang loh ya. Ini soalnya kayaknya mungkin bakal tak masukin di opening nih filmnya. Jadi langsung ngomong kopi itu. Oh itu datang tuh belum festival berarti? Oh. Itu masih beriapan mereka. Oh aku masih nyerahin materi juga gitu. Ini pokoknya gak tak kurasi lagi. Udah sih kurasi kemarin. Musiknya ya terserah lah pokoknya. Yang penting bukan Hans Zimmer. Itu mereka festival film solo baru pertama kali buka. Tahun 2011. Aku juga baru dua kali ngirim dan tau festival tuh wujudnya kayak gitu. Walaupun sebelumnya sempet nengkok ya kayak di JAK gitu kan sering nengkok di luar. Walaupun jarang datang ya gue cuma nonton-nonton aja gitu. Terus ya itu pengalaman pertama aku tau festival gitu. Terus beberapa ya satu bulan kemudian kalau gak salah filmnya diputar. Aku sama ada beberapa temen-temen yang lain termasuk beberapa dosen isi juga datang gitu. Karena kan sebagian ya karena ada filmku. Filmnya Ulul Albab sama filmnya Mas Iva. Yang harap tenang ada ujian itu diputar dalam di openingnya gitu loh. Diputar di openingnya. Ada lima film kalau gak salah. Terus wah kita udah seru-seruan ya maksudnya. Karena filmku kan paling terakhir karena mengundang tawa ya kan. Terus habis itu kan semuanya pada ketawa gitu. Terus tiba-tiba Adele di sampingku kelakep gitu. Dia tiba-tiba terdiam terhenyak gara-gara membuka handphone. Jey, Mas Kadir meninggal. Tau ceritanya enggak? Enggak tau ya. Jadi dulu ada anak teater. Sering kami ajakin main film. Salah satu pemain ku juga di film gara-gara bendera itu. Yang jadi bapak. Dia meninggal. Pokoknya beritanya meninggal lah. Ya. Beritanya meninggal. Begitu mendengar itu kita nyelesaikan film dulu lah. Pokoknya sekitar 10 menit terakhir gitu kita udah gak ketawa lagi. Yang lain pada ketawa kita udah gak ketawa lagi. Terus buru-buru kita ke Jogja menerjang hujan. Kita ke PKU Muhammadiyah Bantul. Aku nyampe sana dalam keadaan basah. Gak kuyup ya tapi basah aja lah. Terus habis itu ada anak teater. Tiba-tiba muncul dari pintu. Aku baru masuk langsung diri. Wah. Jadi enak ini gila. 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 Kenapa ya? Ini pasti gara-gara kamu. Wah. Mas Kadir meninggal pasti gara-gara kamu. Jadi setelah usut punya usut ternyata informasinya adalah mas Kadir itu mengalami kecelakaan produksi. Kecelakaan waktu syuting bareng sama adik-adik tingkat yang pernah aku ajakin di film Gara-gara Bantul. Oh oke. Ya udah. Terus habis itu kita baru tahu. Setelah itu hampir semua jurusan teater memblacklist. Anak film. Anak film. Wah aku enggak tahu sejala ini. Aku enggak tahu berapa lama itu berlangsung. Tapi yang jelas itu cukup lama waktunya. Sehingga memutuskan aku untuk habis ini aku cuti. Karena setelah itu aku di kampus, di sidang banyak orang. Itu konyol itu sumpah. Sama lingkungan kating-kating juga? Iya. Aku tuh di sidang banyak orang. Gara-gara adik tingkat itu kalau misalnya mau syuting itu harus bilang ke kakak tingkatnya. Tidak apa-apa. Masuk kalah. Ya kita masih dalam keadaan berduka. Tapi ya iya. Harus begitukah gitu. Tapi sebenarnya kan maksudnya. Ini apa enggak dari salahmu langsung kan sebenarnya. Makanya karena kan aku sudah terlanjur. Kemarin bikin film. Sebagian orang mengenal. Terus kemudian mungkin ada yang memension namaku. Kemarin ikut produksinya siapa? Oh itu Jehan. Apa ini sih ya? Ya. Benar. Benar itu. Ya begitulah pokoknya. Terus apa namanya kabar burung tersebar kemana-mana. Aku enggak tahu berapa lama ya. Dua jurusan ini tidak bekerja sama membuat film lagi. Tapi yang jelas waktu itu aku habis-habisan lah pokoknya disidang banyak orang. Enggak kemana-mana pokoknya ya. Tanyain pula. Jalan dikit enggak aman tuh. Makanya aman lah. Habis itu langsung cuti. 2011 aku cuti aku ikut LHB movie terus dan lain sebagainya. Ya ya. Tapi itu disitu membuatmu mempertimbangkan lagi. Karil gak apa-apa? Prosesmu kayak aku kayak gak mau direct lagi deh. Aku nanya sama Tuhan berkali-kali ya. Nanya sama Tuhan aku tuh cita-cita aku kan jadi pelukis. Aku masuk ke sini itu siapa yang menjerumuskan? Siapa yang menjerumuskan? Tanggung jawab tak? Tuhan harus bertanggung jawab dengan kehidupanku. Terus di reverse Uno gitu. Itu kasih tahu. Ini yang terjadi. Pikir lah kau kayak gitu. Suka pecateng. Sering terjadi, sering terjadi.